Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo mengaku tidak memiliki alat pendeteksi pencemaran udara berupa alat hitung ISPU. Alhasil, sampai saat ini belum dapat dipastikan berapa udara di Kabupaten Bungo dalam kondisi sehat atau justru sebaliknya. Dari pantauan, setiap hari udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bungo telah diselibuti kabut asap. Pelaksana tugas bidang pemantau kualitas udara UNITA mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak selain hanya mengambil sampel saja. Pasalnya, permintaan bantuan pengukur udara kepada pemerintah lingkungan hidup terlalu lama prosesnya. Jika pengiriman sampel dilakukan sekarang, maka hasilnya baru dapat diketahui tahun depan. Kendala serupa juga terjadi saat meminta bantuan ke pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan udara tidak pernah diberikan jika tidak terus ditanyakan. Tahunya pun berbeda. Itu nanti kalau kita hanya sebagai pengambil sampel, lalu akan kita kirimkan ke labor. Kalau labornya itu adalah labor yang ditunjuk oleh orang kementerian. Di labor AS, di Depok. Sedangkan yang Jambi, mereka akan langsung mengambil sampelnya ke Bungo. Arief Rizal, Jambi TV.